Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sri Rahayu dari SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro Saya guru ekonomi mengajar kelas 10, 11, dan 12 Saya adalah peserta Wardah Inspiring Teacher tahun 2023 Saya mendapat banyak manfaat dari program BIT ini Nah manfaat itu bisa dilihat dari dua segi Yang pertama adalah segi sosial Dan yang kedua pastinya dari segi akademik Dari segi sosial saya mendapatkan banyak teman Sehingga saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia Yang sama-sama sebagai peserta WIT di tahun 2023 Nah selain itu saya juga bisa mengenal Banyak sekali orang-orang hebat Yang di dunia pendidikan Maupun yang peduli tentang pendidikan Sehingga saya bisa belajar dari mereka Dan mendapatkan ilmu dari mereka Dari segi akademik Tentunya pastinya Saya mendapatkan banyak ilmu Salah satunya adalah Tentang proyek profil Yang bisa saya aplikasikan di sekolah saya Dan untuk murid-murid saya yang saya banggakan Dan sangat saya cintai Proyek profil ini merupakan salah satu penerapan Dari kurikulum merdeka Yang saat ini Sekolah saya sudah menerapkannya Di jenjang kelas 10 dan kelas 11 Sedangkan kelas 12 masih Menggunakan kurikulum 2013 Nah Saya dari program ini Juga mendapatkan Buku yang Sangat bermanfaat sekali Yaitu Buku kerja guru sukses Nah ini bukunya Tentang proyek penguatan Profil pelajar Pancasila Bersama Wardah Inspiring Teacher Nah buku ini Sangat bermanfaat sekali Karena disini adalah Berisi ya Berisi tentang Bagaimana mengaplikasikan Project profil Ini Modul ya Seperti ya Modul ajar Modul project profil Disini sudah ada semuanya Dari Saya sangat terbantu sekali Dalam mengaplikasikannya Di sekolah saya Nah kebetulan Di sekolah saya memang Pada saat itu Sudah melaksanakan Project profil Yang memang Berbeda Tema Berbeda topik Dengan Buku ini Tetapi Saya mencoba untuk Mengaplikasikannya Di salah satu Kelas Yang saya pegang Nah itu Tentang Pengolah Pengaplikasian Sampah Pengaplikasian Sampah Nah dari sini Murid-murid saya Mendapatkan Manfaat Yaitu Mereka peduli Dengan Sampah Yang dimana Permasalahan Kita itu Di Indonesia ini Permasalahannya Adalah tentang Sampah Banyak sekali Sampah Ya Nah Disini Anak-anak Murid-murid saya Bisa mengklasifikasikan Sampah Dengan berbagai Jenis sampah Ada sampah Organik Ada sampah Non-organik Anorganik Ada sampah Berbahaya Dan beracun Kemudian Ada sampah Yang Yang bisa Didaur ulang ya Seperti itu Terus ada sampah Kertas Nah ada sampah Sisa industri Nah Sampah-sampah Yang bisa didaur ulang Itu kita kumpulkan Yang nantinya Bisa kita Jual Atau Bisa digunakan Untuk Kreatif lainnya Nah Seperti itu Jadi bisa digunakan Sebagai kerajinan Seperti itu Jadi Paling tidak Anak-anak Sekarang Sudah tahu Klasifikasi Tentang Sampah Dan bagaimana Mengolah sampah Yang masih bisa Digunakan Nah Masih banyak lagi Manfaat yang saya Peroleh dari Wardah Inspiring Teacher Kenapa? Karena Selain Tentang Ilmu Tentang Project Profil Ini Banyak sekali Tambahan 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 Ilmu Yang saya Peroleh Seperti Bagaimana Cara Membuat Konten Nah Itu kan Sangat Bermanfaat Sekali Pada Diri Saya Sendiri Apalagi Saya Sangat Suka Atau Saya punya Saya Suka Membuat Video Yang Nantinya Saya Upload Di Youtube Nah Seperti itu Nah Dari Sini Saya Sangat Terbantu Sekali Bagaimana Membuat Konten Yang Baik Apa Saja Yang Bisa Dibuat Konten Ternyata Semua Hal Yang Yang Kegiatan Kita Yang Kita Lakukan Itu Pastinya Hal-hal Yang Baik Ya Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Membuat Konten Nah Tentunya Konten-konten Itu Jika Bermanfaat Maka Akan Menghasilkan Dari Segi Ekonomi Seperti Pendapatan Dan Masih Banyak Lagi Ilmu-ilmu Yang Lainnya Intinya Saya Sangat Senang Semoga Kegiatan Atau Program Ini Nantinya Tetap Berjalan Lagi Di Tahun-tahun Selanjutnya Itu Harapan Saya Terima Kasih Wardah Inspiring Teacher Dan Tim Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh